Pemirsa dalam rangka HUD Kota Denpasar ke-235, Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Kelompok Binaan Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar, KUB Segara Guna Batu Lumbang, menggelar Lomba Susur Manggrup untuk Pelestarian Habitat Pantai. Kegiatan ini dilaksanakan di hutan manggrup, pesisir Batu Lumbang, Desa Pemogan Denpasar. Pelestarian Habitat Pantai diikuti sebanyak 200 peserta, terdiri dari pelajar SMA, SMK, Masyarakat Umum Baik, dari mahasiswa komunitas, peduli lingkungan, dan seketeruna-teruni di Kota Denpasar. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Ide Bagus Mayun Suryawangsa, mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah dalam rangka pelestarian habitat pantai dan pemberian bantuan bahan pangan kepada kelompok nelayan. Di samping itu, untuk menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan habitat pantai, memperkenalkan dan memberikan edukasi kepada pelajar maja dan masyarakat terkait dengan potensi serta manfaat habitat pantai. Tujuan lainnya guna menumbuhkan dan menanamkan cintaan terhadap lingkungan pesisir serta habitatnya, dan pemberian bantuan bahan pangan meringankan beban kelompok nelayan yang berdampak inflasi. Jadi mangrove itu kan fungsinya kita ketahui bersama bahwasannya untuk menahan abrasi, kemudian penyerapan terhadap gas gas buang atau karbon, kemudian menahan intrusi air. Nah ketika itu bisa berjalan dengan baik, tentu ekosistem akan baik. Tentu ini berimbas pada peningkatan produksi-produksi di Yota Laut yang ada salah satunya mungkin produksi akan bisa meningkat. Kemudian produksi dari kepiting-kepiting mangrove juga meningkat. Harapan kami dari Dinas Perikanan dan Perikanan Tangan selalu pemegang kebijakan terkait dengan perikanan dan kepanan tangan, tentu menginginkan perbaikan ekosistem dan maka peningkatan produksi perikanan dan habitat yang lainnya. Ketua KUB Segara Guna, Batu Lumbang Iwayan Kona Antara mengaparkan kegiatan ini telah diselenggarakan sebanyak 8 kali, mengingat sampah menjadi dilema bagi kelompok KUB Segara Guna, Batu Lumbang, serta tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memelihara hutan mangrove, serta menanggulangi sampah yang tumpah di hutan mangrove sehingga mangrove dapat terjaga dan lestari. Ini dari pemerintah kota yang dilaksanakan kegiatan susur mangrove dari Dinas Perikanan dan Kelautan kami, karena memang hal-hal seperti ini yang ingin kami canangkan dari awal, bagaimana kami di dalam merayakan hari ulang tahun kami yang ke-235 ini, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan secara aktif masyarakat kota dan pasar ini. Salah satunya bentuk programnya adalah susur mangrove ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pertama, peserta lomba susur mangrove ini terdiri dari anak-anak muda, siswa-siswi yang kita, karang taruna yang memang dari awal kita ingin ajak untuk bisa mempeduli terhadap lingkungan, kemudian peduli terhadap sampah dan peduli terhadap mangrove itu sendiri. Kemudian yang ke-2, bagaimana kita menanamkan sedini awal, pemerintah kota bagaimana agak masyarakat kita peduli terhadap lingkungan, dan sesuai dengan mutu kami yaitu urusan lingkungan dan sampah itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Acara ini dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok nelayan di sekitar pesisir desa pemogan, pelepasan peserta pelestarian habitat pantai oleh wakil wali kota dan pasar Agus Arya Wibawa dan penimbangan sampah organik.